Pemirsa Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Juli 2022 sebesar 119,74 poin atau turun sekitar 5,95 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani menurun dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yang mengalami kenaikan. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Juli 2022 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami penurunan 5,95 persen atau sebesar 119,74 poin dibandingkan nilai tukar petani di bulan Juli 2022 yaitu sebesar 127,31 poin. Penurunan NTP pada bulan Juli 2022 disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani turun sebesar 4,93 persen dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani yang mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen. Penurunan nilai tukar petani Juli 2022 dipengaruhi oleh turunnya nilai tukar petani di 4 subsektor pertanian. Empat sektor tersebut yaitu tanaman pangan, peternakan, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan. Sementara itu subsektor horticultura mengalami kenaikan. Perkembangan nilai tukar petani di Sumatera hampir semua provinsi di Sumatera yang mengalami penurunan dan hanya Kepulauan Riau yang mengalami kenaikan. Sementara nilai tukar petani secara nasional turun sebesar minus 1,61 persen. Iqbal Cek TV melaporkan.